Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menetap ketiga tersangka kasus tindak pidana korupsi dana hibah bawaslu yang merugi ke negara sebesar 4,5 miliar pia Ketiga tersangka masing-masing berinisial K dan AW yang menjabat sebagai PPK dan M yang menjabat sebagai Bendahara Bawaslu Oku Timur Ketigonya diduga Tersangka sudah melakukan ketindak pidana korupsi yang bersumber dari dana hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten Oku Timur kepada Bawaslu Oku Timur terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Oku Timur tahun 2019 sampai 2021 sebesar 16 miliar rupiah Tersangka sudah melebih dulu jalani hukuman di Prabu Muli dengan keterlibatan kasus lain Sehingga pada penetapan dan penahanan Tersangka kali ini Kejari Oku Timur Cuman Han AW dan M Dengan gunakan rompi orens Dan pengawalan ketat tim penyidik Kejaksaan Oku Timur Kudotersangka Terslik tetunduk lesu Pas digiring penyidik menuju Mobil tahanan Yang sudah menunggu keduanya Di jabokantor Kejaksaan Oku Timur Kasih intelijen Kejaksaan Negeri Oku Timur Arjan Saakbar ngungkap ke Kaluka dan AW sebagai PPK Nyetujui dan merintah ke M Sebagai bendahara Untuk memanipulasi surat pertanggung jawaban Sama melakukan pencairan Dan juga pembayaran Terhadap dana hibat tersebut Selanjutnya K Yang juga merupakan kewong Yang memanipulasi Sama melakukan pencairan Dan pembayaran kepada pihak ketiga Ini Jaksaan Negeri Oku Timur Telah melakukan Penetapan persangka Dan juga hari ini juga Telah dilakukan penahanan Terhadap persangka Berinisial K Yaitu selaku PPK Menjabat sejak 2019 sampai 2020 Berdasarkan perintah Terhadap persangka Nomor print 03 Garing L DIT6 DIT21 Garing FJ DIT2 Garing 08 Garing 2023 Tanggal 28 Agustus Dan AWI Selaku PPK Dan juga M Selaku bendahara pengeluaran Pembantu BPP Dan disini Ada yang telah Ditahan dalam perkara lain Itu dalam Ditahan dalam perkara lain Di Pengadilan Di Kejaksaan Negeri Ogan Prabu Muli Berdasar keperhitungan Tim penyidik sementara Kerugian negara Akibat perbuatan ketiga tersangko Sebesar 4,5 miliar pihak Para tersangko Dijerat dengan undang-undang Pidana Korupsi Dengan ancuman hukuman Maksimal 20 tahun Hukuman Penjaro Elfandri Jeffriadi PAL TV